Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya adalah resah tentang tujuan hidup, oke tujuan hidup Kenapa? Sekarang bayangkan gini, kamu punya cita-cita ketika kelas 6 SD Kamu punya imajinasi doa yang kamu panjatkan ketika kamu kecil Sekarang coba bayangkan, kalau semua tercapai kamu menyesal apa seneng? Menyesal Oh aku pengen doa gini, ternyata semua kejadian, kamu pasti juga menyesal sekali semua terjadi itu Kenapa? Karena kamu saat meminta memohon, itu kamu belum cukup dewasa untuk mengetahui masa depanmu, cakrawalamu seberapa Jadi cita-citamu dulu juga belum akurat sebenarnya Jadi nanti dulu urusan cita-cita Menurut saya yang perlu anda bangun adalah kebiasaan untuk mencapai cita-cita Bagaimana kebiasaan mencapai cita-cita? Sederhana Pandang dunia, ini kok duduk ceramah, ini usulan ya Ini usulan cara pandang gue Gini, semua Ada dua garis besar, ada dua gambar besar, yaitu yang disebut sebagai order, yang disebut sebagai chaos Chaos adalah keadaan yang tidak kamu bisa kamu prediksi, keadaan saya gak wikwe, raina artinya Dan order adalah yang membuat kamu merasa selesai, tenang Semua karya lahir dari chaos dibawa ke order Nada yang tidak jelas itu chaos Dibawa pada court, dibikin lagu, jadi order, jadi sebuah karya Lukisan, cat yang gak jelas, kamu bikin konsep, jadi lukisan, jadi order Oke Usulan saya sebelum kamu ngomong tentang cita-cita, keinginan ke depan seperti apa Biasakan dirimu untuk merubah dari chaos menjadi order Lihat sekitarmu Ada tiga langkah, pertama lihat sekitarmu, yang chaos apa sih? Misalnya kamu belum bisa beresin kamar Kamarmu masih kotor Rumahmu masih, apa namanya, belum bersih Kamu masih males belajar Kamu masih kakian sambat Kamu masih, apa namanya, random nyari cewek asal tembak saja Chaos gitu Chaos, oh ayu kaya, menggok jidik, oh ayu kaya Sehingga kubingnya gede, sehingga bokongnya gede, sehingga Chaos banget nih, coba dibikin order Kalau kamu sudah melihat chaosnya Pertanyaan berikutnya adalah, bisa gak kamu merubah itu menjadi order? Gimana nih perubahannya? Kalau sudah pertanyaan kedua, oh bisa Pertanyaan ketiga, mau gak merubah itu menjadi order? Kalau mau lakukan, sampai chaosnya menjadi order Ketika kamu sudah punya kebiasaan melangkah seperti itu Kamu jadi ngejar cita-cita jelas nanti Karena kamu tahu jalannya untuk mencapai cita-cita seperti apa Dan nanti akan semakin jelas karena kamu bisa melihat chaos Cita-cita itu bukan soal pencapaian diri Tapi soal aktualisasi diri Merubah potensi menjadi aktualisasi Pemuda ini adalah manusia makhluk yang penuh potensi Orang tua adalah manusia yang penuh aktualisasi Tugasmu dari muda menjadi tua adalah Merubah semua potensi menjadi aktualisasi Sebanyak-banyaknya Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melatih Merubah chaos menjadi order Jadi rasah mikir dan danik Indonesia Saat durung kamarmu resik Gitu ya Pak paham maksud saya Rasa-rasah mikir Ini konstitusi kita belum beras Adu sob sedi nopeng pindu sih Sabunan meseh resik Nah gitu loh Maksudnya karena kebiasaan itu Itu bisa dilatih itu Handle dari yang kecil, yang kecil, yang kecil Karena lama-lama akan menjadi besar tanggung jawabnya Dan kamu akan punya harga diri dalam hidup Kenapa? Karena kamu merubah chaos menjadi order Kamu punya kontribusi terhadap kehidupan Kamu punya kontribusi ada gunanya kue urib kita Karena merubah jadi chaos Dari chaos menjadi order Enggak perlu ngomong besarnya seberapa Mau dulu, bisa dulu Nanti kalau Tuhan memberi jalan Kamu akan diberi chaos yang lebih besar Karena setiap orang melihat chaos yang berbeda Semakin tinggi Semakin tinggi makomnya Dia akan melihat chaos yang semakin Apa yang levelnya berbeda Dengan orang yang makomnya lebih rendah Tapi aku rasa gagah semakom Yang penting kangguri Coba lihat chaosnya Urusan resik Oh maki rasa sederhana loh Jadi cita-cita nanti saya yakin akan muncul sendiri dalam hidupmu Dalam pikiranmu Ketika kamu sudah sampai pada pandangan yang fix terhadap dunia Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan Teknologi secanggih apapun Hamil tetap sembilan bulan sepuluh hari Secanggih apapun otak dan pengalaman dan segala macam Pertumbuhan Pertumbuhan Ruh Dalam tanda itu tetap butuh waktu juga Pendewasaan itu Jadi alami itu Dan membiasakan diri untuk merubah chaos menjadi order Itu usulan saya Sehingga ketika kamu dalam posisi bisa berbuat Kamu sudah biasa Merubah chaos menjadi order Sehingga semua chaos yang kamu lihat Kamu bisa merubahnya menjadi order Itu usulan saya Nonton guys Semoga menjawab Adhan luar